Intro Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong agar sarang burung walet menjadi andalan komoditi ekspor Untuk itu daerah penghasil sarang burung walet, salah satunya Provinsi Kalimantan Barat, dapat lebih memaksimalkan produksinya serta terus berupaya memperbesar pasar negara-negara tujuan ekspor Saat ini ada sekitar 16 negara tujuan ekspor sarang burung walet, sehingga hal ini menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi daerah penghasil sarang burung walet termasuk Kalimantan Barat Untuk itu pemerintah akan terus perlebar pasar tujuan ekspor, agar para pengusaha sarang burung walet bisa lebih banyak mengekspor sarang burung walet Salah seorang eksportir sarang burung walet, Kalbar, PT. Faichung Birdness Industry dengan tujuan Tiongkok, Edy Lianto kepada wartawan menyatakan Saat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, permintaan sarang burung walet terus meningkat Namun beberapa negara tujuan ekspor menerapkan standar ekspor yang cukup ketat, sehingga eksportir harus menjaga komitmen agar mampu memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh negara tujuan ekspor Kalau untuk dampak saya melihat mungkin dari segi kapasitas saja ya, kapasitas produksi yang mungkin dulunya kita bisa begitu banyak Tapi untuk menjaga atau meminimalisir itu, sehingga pekerja itu harus kita batasin untuk jumlahnya Tapi untuk permintaan pasar tidak ada penurunan, karena kita melihat itu justru satu momentum Ini kan produk kesehatan ya, mereka percaya ini bagus untuk kesehatan, jadi justru mengalami peningkatan Berapa banyak maksudnya? Dari biasanya berapa pada saat pandemi permintaannya jadi berapa? Boleh dibilang peningkatannya kurang lebih 50% malah ada Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Lumpo saat meninjau salah satu tempat pencucian sarang burung walet di Pontianak Belum lama ini mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong agar sarang burung walet menjadi andalan komoditi ekspor Gubernur dengan unit kerja yang ada di sini memperlihatkan saya bagaimana proses rumah walet Rumah processing walet yang ada untuk menampung semua hasil rumah walet yang tersebar di Kalimantan Barat yang begitu banyak Dan tentu saja kita berharap komoditas sarang burung walet yang Bapak Presiden dorong untuk kita jadikan komoditi baru Andalan baru kita ini bisa di Kalimantan Barat bisa maksimal Dan rupanya memang apa yang telah didorong Pak Gubernur di sini utamanya bagi anak-anak muda mengambil peranan Dari data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat Di Kalbar terdapat empat unit pencucian sarang burung walet yang sudah memiliki NKV Yakni PT Faichung Berners Industri, PT Bauyantang, PT Sakura Walet Kalimantan, dan PT Borneo Walet Lestari Dan PT Faichung Berners Industri merupakan satu-satunya yang saat ini sudah mendapatkan registrasi GACC Dengan total produksi per tahun mencapai 5.160 kg Dari Pontianak, UU Junior, AINews melaporkan Guna meningkatkan kompetensi taruna dan taruni di sekolah SMK Negeri 9 Pontianak menggelar workshop penyusunan program pembelajaran sekolah Dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja SMK 9 Pontianak sendiri merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk untuk menjadi sekolah pusat keunggulan Pada kompetensi keahlian teknika kapal di Haga Dengan mendatangkan tim pendamping dari Politeknik Negeri Madura SMK Negeri 9 Pontianak menggelar workshop untuk penyusunan program pembelajaran sekolah Dengan dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja Menurut Kepala SMK 9 Pontianak, Usmadi Workshop ini digelar untuk meningkatkan kompetensi taruna dan taruni Yang pada akhirnya jika mereka telah menyelesaikan pembelajaran Bisa memanfaatkan kompetensi yang dimiliki untuk bekerja Melanjutkan kepeguruan tinggi maupun untuk terjun ke dunia usaha Hari ini adalah rangkaian kegiatan yang kita laksanakan Terkait dengan program SMK Pusat Keunggulan Yang mana SMK 9 merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk Mendapat amanah untuk menjadi sekolah pusat keunggulan Pada kompetensi keahlian teknika kapal niaga Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Sangat mendukung agar dunia pendidikan di Kalimantan Barat semakin maju Percayanya sudah untuk sekolah, betul-betul sudah berikan bebas Sudah tidak ada lagi terbebani biaya orang tua Jadi itu salah satu program dari Bapak Gubernur Memang untuk meningkatkan pendidikan di Kalimantan Barat ini Supaya betul-betul bisa terlakanan dan bisa istilahnya Kami kita tahu yang pertama bahwa urutan IPM kita kan berujung 30 Jadi harapan Bapak Gubernur di masa pemimpinan kreomi Berdasarkan data Kementerian Perhubungan Tahun 2020 Kebutuhan pelaut di Indonesia berjumlah 60 ribu orang Sehingga SMK Negeri Sembilan Pontianak sebagai sekolah pelayaran yang mencetak pelaut Sangat prospektif guna mencetak pelaut-pelaut handal Dalam menunjang dunia pelayaran di Indonesia Dari Pontianak, Tim Liputan AINews melaporkan Taman Teras Paritanas di tepian Sungai Landak Akan hadir sesah lagi tetaplah bersama kami Dari Pontianak, Tim Liputan AINews melaporkan 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 Terima kasih.